Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita menampilkan diri di hadapan orang lain. Terkadang, tanpa sadar, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat kita terlihat kurang profesional atau kurang cerdas. Oleh karena itu, saya akan berbagi lima kesalahan komunikasi yang harus kita hindari agar tidak terlihat kurang kompeten di mata orang lain. Jika kalian ingin meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan dipandang lebih cerdas serta kompeten, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Poin pertama, terlalu banyak berbicara. Taukah kalian bahwa berbicara terlalu banyak dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman? Masalahnya bukan sekadar tentang berapa banyak kata yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Saat kita terlalu mendominasi percakapan, kita mungkin tanpa sadar tidak memberi ruang kepada orang lain untuk berbicara. Hal ini bisa membuat kita tampak egois dan kurang peka terhadap situasi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan menjadi pendengar yang baik. Dengarkan apa yang orang lain katakan dengan sungguh-sungguh, dan berikan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami mereka, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Poin kedua, terlalu sering bertanya. Bertanya adalah cara yang baik untuk belajar, namun jika kita bertanya terlalu banyak, terutama hal-hal yang sebenarnya bisa kita temukan sendiri, kita bisa terlihat tidak mandiri atau kurang siap. Misalnya, dalam rapat kerja, terus-menerus bertanya tentang hal-hal yang sudah dijelaskan atau mudah ditemukan bisa membuat kita tampak kurang profesional. Sebelum bertanya, cobalah mencari jawabannya terlebih dahulu dari sumber yang tersedia seperti internet atau materi yang sudah diberikan. Jika tetap perlu bertanya, pastikan pertanyaan kita relevan dan to the point, sehingga kita mendapat jawaban yang jelas dan efektif. Poin ketiga, menghindari kontak mata. Kontak mata memainkan peran penting dalam komunikasi. Saat kita berbicara tanpa kontak mata yang cukup, orang lain bisa merasa kita tidak tulus atau kurang terlibat. Cobalah melatih kontak mata yang alami dan nyaman, tidak perlu menatap terlalu lama, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan menghargai lawan bicara kita. Latihlah hal ini dengan teman, keluarga, atau bahkan di depan cermin. Kontak mata yang baik bukan hanya meningkatkan komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Poin keempat, selalu setuju dengan pendapat orang lain. Menyetujui semua pendapat orang lain mungkin terlihat sopan, tapi ini bisa menunjukkan bahwa kita tidak punya pendirian sendiri atau tidak mampu berpikir kritis. Tidak ada salahnya berbeda pendapat asalkan kita menyampaikannya dengan cara yang baik dan menghargai pandangan orang lain. Memiliki pendapat sendiri menunjukkan bahwa kita mampu mengevaluasi situasi dan berpikir mandiri. Poin kelima, menggunakan bahasa yang tidak sopan. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan siapa kita. Menggunakan kata-kata kasar atau pernyataan yang menyinggung bisa merusak citra kita, bahkan jika kita sebenarnya pintar dan berwawasan luas. Orang cenderung menilai kita dari cara kita berbicara. Pilihlah kata-kata dengan bijak, tunjukkan rasa hormat dalam setiap situasi, dan hindari penggunaan bahasa yang dapat menyinggung orang lain. Hal ini akan membuat kita terlihat lebih cerdas, matang, dan profesional. Dengan menghindari lima kebiasaan ini, kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita dan meninggalkan kesan yang positif dimanapun kita berada. Ingat, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya, dan bagaimana kita mendengarkan orang lain. Terima kasih dan jangan lupa ikuti kami dan tekan tombol lonceng.